Nah, pemirsa viral masih seputar fenomena Super Blue Blood Moon yang akan terjadi pada nanti malam yang merupakan fenomena langka, meski tak berbahaya karena bisa dilihat dengan mata telanjang namun fenomena alam ini ternyata membawa sejumlah dampak. Apa saja? Kita saksikan bersama. Menanggapi fenomena Super Blue Blood Moon yang akan terjadi nanti malam BMKG mengimbau masyarakat waspada terhadap dampak terjadinya gerana bulan BMKG memprediksi tinggi air pasang maksimum hingga 1,5 meter akibat adanya gravitasi bulan dan matahari khususnya di pesisir Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta bagian utara serta Kalimantan Kondisi ini diprediksi akan kembali normal setelah 3 hari fenomena ini berlangsung Di Surabaya, dari pantauan BMKG Maritim, Tanjung Perak, Surabaya ketinggian pasang air laut sudah mencapai 120 cm sejak Senin malam Sementara, ketinggian pasang air laut maksimum antara 130 hingga 140 cm diprediksi terjadi pada tanggal 31 Januari dan 1 Februari mulai pasang pukul 9 malam Untuk dampaknya dari Supermoon sendiri yaitu terjadinya banjirop di daerah-daerah pelabuhan dan pesisir Jawa Timur kemudian untuk daerah-daerah petambak juga mengalami air yang meluap Sementara itu dermaga Marina Ancol pada mangan Jakarta Utara ketinggian air justru mengalami penurunan selasa malam Puluhan kapal cepat yang berada di kawasan ini tidak bisa berjalan karena terjebak di lumpur akibat surutnya air laut Kapal yang tiba di Kepulauan Seribu pun tidak bisa bersandar ke dermaga karena di dermaga tidak ada lagi air laut Kapal-kapal tersebut terpaksa bersandar ke tengah laut Tambah surut aja bang Jurus? Iya Ini yang paling parah? Iya bang, saat tambah parah ini Udah berapa hari tadi? Udah 4 hari yang laluan lah Tapi yang paling parah ini? Iya Oh gitu Bang kalau kondisi kayak gini nih, kalau untuk kapal sendiri seperti apa bang? Apa mengganggu? Ya mengganggu sih kalau masuk bang Kalau masuk, kan biasanya kan kalau sore itu pada datang tuh Yang dari Kepulauan Seribu Apa namanya? Jadi kan kalau sore kan surut nih bang Jadi itu nggak bisa masuk ke dalam sini bang Takutnya akan treble apa gimana mesinnya ya Gerhana bulan yang terjadi nanti malam tergolong langka Karena ada 3 fenomena yang terjadi sekaligus Yaitu Supermoon, Bluemoon, dan Bloodmoon Inilah yang membuat gerhana bulan nanti disebut Superblue Bloodmoon Terima kasih telah menonton!